Keluarga yang melayani Tuhan Salam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus bagi Jemaat sekalian Sosdara yang dikasih oleh Tuhan sebagai seorang yang mendapat kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan Membawa saya untuk mau mengasih Tuhan itu lebih dan lebih lagi Dan semakin saya belajar untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan Maka saya mendapati bahwa tidak ada kasih yang lebih baik Selain saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani dia dan memuliakan namanya Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Di dalam bagian Injil yang lain Tuhan Yesus juga kemudian berkata Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Dari bagian ini sangat jelas Yesus melayani dengan memberikan seluruh hidupnya Karena dia begitu mengasihi kita Saudara hari minggu kemarin tanggal 18 Oktober adalah sebuah sukacita Ketika melihat beberapa keluarga yang terlibat dalam pelayanan untuk kebaktian umum Hal inilah saudara yang saya rindukan terjadi pada keluarga saya Anak-anak saya mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan Dan saya yakin ini juga lah yang dirindukan banyak keluarga yang mengasihi Tuhan Lalu apa yang harus kemudian kita lakukan Saudara di dalam keluarga ada satu hal yang penting yang harus dijaga dan terus dilakukan Keteladanan Suami istri sangat perlu untuk saling memberi teladan dalam melayani Anak-anak perlu untuk melihat contoh atau teladan dari orang tua mereka Saudara keteladanan pertama yang perlu untuk dinyatakan dalam keluarga adalah kasih kepada Tuhan Di dalam kasih kepada Tuhan akan muncul kasih kepada seluruh keluarga Suami yang mengasihi istri, istri yang mengasihi suami, orang tua yang mengasihi anak, anak kemudian yang juga mengasihi orang tua Sesungguhnya hidup yang mengasihi akan menjadi jalan pembuka untuk hidup yang melayani Saya ambil contoh begini saudara Saudara apakah masih ingat kotba dari Pak Bingsar pada 4 Oktober yang lalu? Ya Tentang berdoa Keluarga yang berdoa Saudara firman Tuhan waktu itu sangat memberkati saya Kita belajar melayani mulai dari berdoa Saling mendoakan Saya mengasihi istri saya karena itu saya mendoakannya Demikian sebaliknya Dan hal ini akan terus berlanjut Suami istri yang saling mendoakan Orang tua anak saling mendoakan Kakak adik saling mendoakan Lalu kemudian satu rumah Berdoa untuk opa, omahnya mungkin Berdoa untuk gereja Berdoa untuk bangsa Apalagi di dalam kondisi pandemik seperti saat ini Dan masih banyak lainnya lagi Nah saudara ini baru satu contoh tentang belajar melayani Yaitu berdoa Dan masih banyak pelayanan lainnya yang bisa dikerjakan di dalam keluarga Dan semuanya itu dimulai dari kasih kepada Tuhan Saudara Mengingat dan merenungkan pengorbanan Yesus di kayu salim Untuk menembus dosa-dosa kita Sungguh itu adalah anugerah yang begitu besar Sudah seharusnya setiap hati kita menyatakan syukur kepada Tuhan Yang begitu mengasihi kita Dan sesungguhnya saudara Ungkapan syukur terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan melayani Tuhan Mari saudara yang kasih di Tuhan Ajarkan kebenaran ini pada keluarga kita Jadilah keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan Dan mau melayani Tuhan dengan penuh ketahatan dan kesetiaan Tuhan memberkati setiap kita Tuhan memberkati keluarga kita